Kalau sudah ada datanya, sudah ada dia pegang kartu. Kalau dia nggak aktif itu kan bukan kesalahannya dia. Aku minta di edisikan situ. Sudah pegang oda gitu aja. Menteri Sosial Tririsma hari ini kecewa terhadap petugas bank yang didilai lamban memberikan kartu tabungan dan mengaktifkan kartu untuk masyarakat menerima bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Insiden ini terjadi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur Senin 27 Desember 2021. Tririsma pun memerintahkan karyawan bank untuk keluar dari mobil bank keliling dan langsung memberikan bantuan secara tunai ke masyarakat. Tririsma berharap masyarakat berpenghasilan rendah yang datang ke Kelurahan tidak kecewa karena mereka juga membutuhkan biaya transportasi. Di Kecamatan Sawahan, Surabaya, ada sekitar 5.000 masyarakat berpenghasilan rendah menerima bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Mbak Tanya, ya itu kartunya belum ada, terus apa namanya, belum bisa ngambil, jadi harus diaktifasi dulu, harus kayak gitu-gitu loh. Nah kan kasihan ini waktu juga sudah nggak ada. Dan yang kedua, kalau orang miskin kan dia dibutuh transport untuk ke sana, nah itu kan juga berat untuk mereka. Jadi karena itu saya minta sudah, sudah transaksi di sini aja seperti ini, gitu. Bu itu, kartu itu untuk menarik apa aja, Bu? Nuruk bantuan, bantuannya macam, kalau ada yang terima PKH saja, ada yang terima BPNT saja, tapi ada yang memang dua, yang kondisi berat, misalkan disabel. Sebelumnya, Menteri Sosial Tririsma hari ini juga marah kepada petugas bank saat memantau langsung pencairan bantuan sosial untuk warga di Kecampatan Tambak, Sari, Surabaya, Jawa Timur. Tririsma marah akibat banyaknya warga yang belum terlayani oleh petugas bank. Padahal ia berharap pencairan bantuan bisa secepatnya.